Saudara sosok Ivan Sugianto, warga Surabaya ini sedang jadi sorotan gara-gara dibutakan yang marah. Ivan yang merupakan orang tua dari seorang murid SMA ini sampai mati berbuat semeda mena terhadap seorang siswa SMA di kota Surabaya, Jawa Timur. Dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan seorang dewasa pada anak, ia mempermalukan korban. Ironisnya, perlakuan itu dilakukan Ivan di lingkungan sekolah dan di hadapan banyak orang. Ula Ivan membuat publik meradam. Dan inilah video yang menggegerkan dunia maya. Peristiwa ini terjadi pada 21 Oktober. Dalam video, Ivan Sugianto tampak membentak seorang pelajar SMA berinisial AS. Ia mengintipidasi dan memaksa AS untuk bersujud meminta maaf sambil menggonggong. Orang tua AS yang berada di lokasi hanya bisa pasrah. Mereka berusaha menenangkan Ivan. Namun rupanya, upaya ini tak cukup membendung amarah Ivan. Ivan pun terus memaksa AS untuk bersujud. Lalu apa yang membuat Ivan Sugianto gelap mata hingga berulah arugan pada seorang siswa? Jadi saudara, diduga pemicu kemarahan Ivan ini karena Ivan tak terima anaknya diejek oleh AS. Menurut orang tua AS, kejadian ini berawal dari candaan sang anak dengan teman-temannya. Yang menyebut anak Ivan ini lucu karena memiliki rambut seperti pudel. Namun candaan ini sampai ke telinga anak Ivan yang berbeda sekolah dengan AS. Orang tua AS menyatakan jika sang anak tak ada maksud untuk mengejek dan telah meminta maaf secara langsung pada anak yang bersangkutan. Namun, amarah terlanjur membakar hati Ivan Sugianto. Bukannya menyelesaikan dengan kepala dingin, Ivan justru memilih cara arogan. Itu rambutnya seperti pudel. Dan itu terjadi di antara dengan teman-temannya aja. Buyunan di antara teman-temannya aja. Ada minta maaf secara chatnya yang ada bubi chatnya. Dan Ethan pun sudah menjelaskan dia tidak pernah secara langsung pun tanya buyunan dengan teman-teman. Selain itu, saya klarifikasi dengan Dave bahwa Ethan tidak pernah mengatakan itu dan Ethan sudah minta maaf.